Sosialisasi dihadiri oleh Bupati Pati beserta jajaran Forkompimda, Kasat Gas Korwil 5 KPKRI, Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pimpinan Bank Jateng Koordinator Pati, Kepala OPD, dan para wajib pajak di Kabupaten Pati yang diadakan di Ruang Penjawi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada hari Kamis pagi. Kegiatan ini diinisiasi oleh KPKRI sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap kemajuan pembangunan dan kemandirian fiskal di Kabupaten Pati melalui optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan sosialisasi pajak ini diantaranya untuk sosialisasi rencana e-monitoring omset bagi wajib pajak hotel, resto, hiburan, parkir, serta pajak lain. Disambing pula sebagai sosialisasi pengawasan KPKRI terhadap pengelolaan dan pemumutan pajak daerah Kabupaten Pati peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Pati serta peningkatan kemandirian fiskal di Kabupaten Pati. Peserta sosialisasi ini berjumlah 130 wajib pajak daerah. Dalam sambutannya, Bupati Pati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut saat beberapa waktu lalu Bupati dan beberapa kepala daerah berkumpul membahas agenda ini di Solo. Bupati menegaskan bahwa pemerintah memiliki salah satu tugas untuk menampung dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga sudah melakukan inovasi berdasarkan regulasi yang ada. Ada 11 jenis pajak daerah yang sekarang sudah beralih online. Di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PPJ, PBB serta termasuk pajak sarang burung walet dan ini dinamakan pajak eko. Ada pun aplikasi online yang dikelola berbagai OPD. Beberapa di antaranya ada aplikasi spion atau sistem pelayanan online yang ditangani oleh dinas perhubungan. Aplikasi sipipa atau sistem penanganan lelang TPI. Aplikasi Satrio Pasar untuk menangani retribusi yang dikelola oleh disedak perin. Dan aplikasi sidara yang digunakan sebagai retribusi penanganan menara telekomunikasi. Saat ini pembayaran non-tunai tidak hanya dilakukan saat belanja saja. Namun pendapatan daerah dan pengeluaran juga sudah beralih ke non-tunai. Jadi yang dilaporkan juga harus sesuai omset dan datanya valid. Misal hari ini masuk melalui online berarti sudah tercatat di situ. Saat ini pemerintah Kabupaten Pati juga sudah menurunkan pajak sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan sebelumnya sebesar 5 persen wajib pajak. Monitoring ini nantinya juga meningkatkan pada pendapatan daerah dan diharapkan tidak ada penyelenggahan data.